Belum kerja, tapi bingung syarat lamaran kerja harus punya NPWP? Gampang! Video ini bakal kasih tahu 3 langkah mudah membuat NPWP online. Sebelum dimulai, kalau kamu mau daftar NPWP pribadi, siapkan nomor Indoku Pendudukan atau NIK dan nomor Kartu Keluarga biar lebih cepat daftarnya. Nomor Poko Wajib Pajak alias NPWP adalah nomor tanda wajib pajak sebagai identitas dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban berpajakan. NPWP sendiri terdiri dari 2 jenis. Yakni, NPWP pribadi yang diberikan kepada setiap orang yang mempunyai penghasilan di Indonesia dan NPWP badan yang diberikan kepada perusahaan atau badan usaha yang mempunyai penghasilan di Indonesia. NPWP sendiri berfungsi untuk memudahkan kamu dalam membayar pajak penghasilan di mana ada perbedaan besaran tarif pajak bagi mereka yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP. Contohnya pada saat kamu menerima gaji. Biasanya nilai gaji yang diterima akan dikenakan jenis pajak PPH atau potongan pajak penghasilan pasal 21. Jika kamu tidak punya NPWP, maka tarif pajak yang dikenakan 20% lebih besar daripada wajib pajak yang memiliki NPWP. Lumayan banget kan potongannya? Makanya sekarang kamu daftarin diri kamu untuk dapat NPWP dari Direkturat Jenderal Pajak di website ireg.pajak.go.id. Setelah membuka website, berikut yang harus kamu lakukan. Pada layar ireg.pajak.go.id, pilih daftar. Masukkan alamat email kamu yang aktif, lalu isi captcha sesuai gambar. Klik tombol daftar. Pada layar akan tertulis sukses. Kamu diminta untuk melanjutkan penartaran lewat link yang dikirim ke email terdaftar. Berikut contoh email setelah berhasil daftar langkah 1. Setelah klik link verifikasi pada email, kamu akan kembali ke website registrasi dan isi formulir daftar langkah 2 sesuai dengan data yang dimiliki. Di bagian jenis WP atau wajib pajak, pilih sesuai kondisi kamu. Jika jenis WP untuk orang pribadi, isi nama pribadi kamu di kolom nama. Untuk jenis WP badan, kolom nama diisi nama badan tanpa jenis badan seperti PT, CV, kooperasi, atau yayasan. Setelah semua kolom terisi, tulis Capture sesuai gambar di samping, lalu klik daftar. Sukses mendaftar langkah 2, kamu akan menerima email lagi berisi link aktifasi akun. Klik link aktifasi di email kamu. Pada tampilan ini, kamu akan diarahkan untuk login ke akun pendaftaran NPWP. Setelah kamu berhasil login, kamu akan menemukan tampilan dashboard seperti berikut ini. Langkah 1 adalah mengisi formulir. Terdapat 10 formulir yang harus kamu isi. Tapi tenang aja, proses pengisian formulir tidak akan memakan waktu lebih dari 15 menit kok. 1. Kategori pajak Pilihlah kategori wajib pajak dan status NPWP yang sesuai dengan kondisi kamu. Terdapat 2 kategori wajib pajak yang dapat dipilih. Apabila kamu laki-laki atau perempuan yang belum menikah, maka pilihlah NPWP pusat. Pilihlah NPWP cabang apabila kamu perempuan yang sudah menikah dan ingin mencabangkan NPWP suami kamu. Lalu klik next. 2. Identitas Pada langkah ini, isi dan lengkapi identitas diri wajib pajak kamu seperti nama wajib pajak, tempat tertengah lahir, status pernikahan, nomor telepon yang aktif, dan email yang sesuai dengan yang telah didaftarkan. Jangan lupa isi kolom nomor kartu keluarga dan ikamu, lalu klik validasi. Pada tahap ini, DJP akan menyocokkan data kamu dengan yang terdata di Dukcapil. Jika sudah berhasil, lalu klik next. 3. Penghasilan Pilihlah penghasilan wajib pajak sesuai dengan jenis pekerjaan kamu. Di sini terdapat 4 formulir yang bisa kamu isi sesuai dengan kondisi kamu. Antara lain, pekerja dalam hubungan kerja untuk karyawan atau belum bekerja, kegiatan usaha, pekerja bebas atau freelance, dan lainnya. Silahkan isi data sesuai yang kamu miliki, lalu klik next. 4. Alamat domisili Isilah alamat tempat tinggal atau domisili tempat kamu tinggal saat ini. Tidak usah khawatir, apabila alamat tempat tinggal kamu saat ini berbeda dengan alamat yang tertera pada KTP kamu. Lalu klik next. 5. Alamat KTP Dalam formulir ini, kamu bisa mengisi data alamat tempat tinggal sesuai dengan yang tertera di KTP. Jika alamat tempat tinggal di KTP dengan alamat domisili kamu sama, kamu bisa mencentang kotak sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Setelah selesai, klik next. 6. Alamat usaha Formulir ini dihususkan bagi pemohon yang memiliki usaha. Jadi, karena di video ini kita membahas NPWP untuk pribadi, formulir alamat usaha tidak perlu diisi. Langsung aja klik next. 7. Info tambahan Selanjutnya, formulir info tambahan. Silahkan pilih kisaran penghasilan per bulan sesuai dengan kondisi kamu. Jika belum bekerja, silahkan pilih kurang dari 4.500.000, lalu klik next. 8. Persyaratan Di bagian persyaratan ini hanya untuk keperluan tambahan data formulir NPWP. Jika sudah muncul tulisan seperti pada gambar, langsung aja klik next. Selanjutnya, di bagian pernyataan. Di formulir ini, kamu hanya perlu mencentang kotak benar dan lengkap sebagai pernyataan bahwa kamu menyadari segala akibat dan sanksi-sanksi dengan ketentuan sesuai perundang-undangan. Lalu, kamu akan melihat pernyataan terbitnya NPWP akan melaksanakan pajak atau belum. Jika kamu belum bekerja, bisa pilih belum. Lanjut, klik next. 10. PP23 Pada formulir ini, kamu bisa pilih kotak dikenai pajak penghasilan sesuai undang-undang pajak penghasilan. Lalu, klik simpan. Dan pada kotak berikut, klik ya. Setelah proses pengisian formulir, kamu akan kembali ke dashboard. Langkah kedua yang harus dilakukan adalah minta token. Klik tombol minta token, maka akan muncul layar seperti yang ada di gambar. Kemudian, isi capture sesuai yang ada di gambar dan klik submit. Setelah itu, kamu akan mendapatkan email berisikan token untuk mengajukan permohonan. Kopi token yang ada di email, kembali ke website ireg.pajak.go.id, dan klik tombol kirim permohonan. Akan muncul gambar sebagai berikut, di mana kamu harus mencek list kotak-kotak berikut dan memasukkan 9 digit token. Lalu, klik kirim. Sudah selesai deh. Sekarang, kamu sudah memiliki NPWP beserta kartunya. Setelah proses kirim data NPWP di website ireg.pajak.go.id, kamu bisa cek email dan akan mendapatkan e-card NPWP dalam bentuk PDF. Sedangkan untuk kartu fisik, akan dikirimkan setelah kamu mendapatkan email konfirmasi pengiriman kartu fisik dari dirjen pajak. Semoga proses pembuatan NPWP kamu lancar ya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman atau saudara kamu yang belum punya NPWP. Sampai jumpa di video lainnya. Daaah!